Pemirsa hampir satu pekas sejak diberlakukannya program BPJS, layanan berobat gratis dipadati oleh warga. Warga yang belum memiliki jam kesmas tidak perlu khawatir, karena bisa mendaftar langsung di BPJS terdekat dan membayar iuran per bulannya minimal Rp25.500. Ratusan pasien memadati loket layanan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Sejak diberlakukannya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS, 1 Januari lalu, antusiasme warga berobat gratis kian bertambah. Mudahkah warga mendapat pelayanan kesehatan gratis? Dengan rujukan dari puskesmas setempat, terus kita daftar ke ASKES, dari daftar ke ASKES, surat pengantar langsung ke bagian pendaftaran. Gratis waktu rawat ini sampai obat 0%. Selain penyakit yang terkait dengan kecantikan dan disebabkan oleh kesengajaan pasien seperti percobaan bunuh diri, semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh rumah sakit. Pada tahap awal, ada sekitar Rp120.000.000 atau 48% rakyat yang akan dijamin program BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Bagi mereka yang tidak terdaftar dalam jam kesmas, ASKES maupun jam SOSTEK, tetap dapat menikmati layanan kesehatan gratis dengan membayar iuran minimal Rp25.500 per bulannya. Secara mendapatkan layanan BPJS, warga cukup mendaftar ke BPJS di Kabupaten Kota dengan menghubungi layanan telepon 500-400 atau melalui website BPJS. Targetnya, pada tahun 2019 nanti seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan. Sementara 3 bulan pertama di tahun ini akan menjadi fase sosialisasi dan pendaftaran bagi peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan RCTI melaporkan.